Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan turn on notification. Enjoy the video! Lebih kurang berasnya itu 1200 gram beras yang telah kita cuci. Dan ini adalah ubi ungu yang sudah saya rebus dan saya hancurkan, 400 gram. Kita akan masak dengan beras. Sebelumnya kita akan tuang santan kara, saya pakai kara 400 ml dan 1000 ml air putih. Dan jangan lupa setiap kali kita masak santan, ada kelapanya, kita harus masukkan sedikit garam supaya guri. 1,5 sendok teh garam dan 1 sendok makan kaldu jamur. Dan kita akan masak ini sampai airnya menyusut dan sama sekali tidak ada air. Ini sudah mulai agak kental ya. Dan ini adalah tahap terakhir yaitu di dasar kuali atau panci sudah sama sekali sudah tidak ada air. Jadi ini sudah siap untuk kita kukus. Terima kasih sudah melihat videonya. Kita tunggu dengan video berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.